Intro Saudara tim kuasa hukum memastikan berkas praperadilan Pegi Setiawan sudah siap dengan segala bukti-bukti kuat. Amunisi kuasa hukum Pegi Setiawan di sidang praperadilan kasus FINA kian bertambah. Berupa jejak digital antara Pegi dan temannya Dede Kurniawan yang menegaskan Pegi tak berada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan terjadi. Saksian saksi kunci kasus pembunuhan FINA dan EKI di Cirebon, Jawa Barat 8 tahun silam Liga Akbar turut dimanfaatkan kuasa hukum Pegi Setiawan untuk menambah amunisi bukti di praperadilan demi membuktikan klien yang tidak bersalah. Menurut kuasa hukum Pegi, berkas tersebut sudah didaftarkan ke pengadilan pada selasa 11 Juni 2024. Pihak Pegi juga mendaftarkan sebanyak 22 kuasa hukum sebagai pemohon yang akan terlibat dalam persidangan praperadilan berlangsung. Tua kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugianti Riani menegaskan, penyidik Polda Jawa Barat telah error impersonal alias salah tangkap dengan menersangkakan Pegi Setiawan sebagai pelaku pembunuhan FINA dan EKI. Kalau memang polisi itu merujuk kepada putusan pengadilan dengan DPO, Pegi alias Perong yang berada di Banjarwangunan, harusnya yang ditangkap bukan Pegi Setiawan bin Rudi, tapi Pegi Setiawan alias Perong yang berada di Banjarwangunan. Kita akan membuktikan bahwa ini adalah salah orang seperti itu atau error impersonal. Amunisi kuasa hukum Pegi Setiawan di sidang praperadilan kasus FINA Kian bertambah. Tony RM meyakini jejak digital antara Pegi dan temannya Dede Kurniawan menegaskan bahwa kliennya tak berada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan terjadi. Tony RM bilang ada bukti fakta percakapan di kolom chat yang menyatakan Pegi membatalkan pulang ke Cirebon, sehingga saat peristiwa pembunuhan terjadi, Pegi masih berada di Bandung. Komunikasi antara Dede dengan Pegi Setiawan menjelang kejadian dari Juli sampai September memang Pegi Setiawan berada di Bandung dan tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak pulang. Kalau hakimnya tidak masuk angin sudah, sudah jelas kok. Sekarang alat buktinya apa, kalau dari bukti-bukti yang saksi-saksi kemudian chat-chat digital sudah jelas, lalu alat bukti dari penyidik apa, menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Mantan kebares Krim Komjen Purnawirawan Susno Duwaji menyebut, sejumlah bukti baru yang diungkap kuasa hukum bisa menguntungkan Pegi. Apalagi salah satu saksi, Niga Akbar, telah mencabut BAP dan menyebut bahwa ia tak mengenali Pegi. Susno menilai, bukti percakapan Pegi dengan temannya Dede di media sosial bisa digunakan untuk membuktikan Pegi tidak bersalah. Ini kan berarti kan meringankan Pegi ya, ditambah lagi dengan kesaksian yang lain. Karena kesaksian yang lain mengatakan Pegi tidak ada di sana, tidak ikut dalam perbuatan itu. Mereka tidak kenal Pegi, padahal ini tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Ya bagaimana kalau kenal saja tidak, dia berada di situ tidak, dibuktikan bahwa alibinya Pegi pada saat kejadian berada di Bandung, Berapa setelah kejadian juga di Bandung, sebelum kejadian juga di Bandung, ya sudah terbebas dia. Liga Akbar menceritakan beberapa hari pasca kematian Eki dan Vina, Ibtu Rudiana, ayah Eki, sempat menghubungi dirinya. Rudiana menanyakan beberapa hal, termasuk Eki memiliki masalah dengan siapa. Liga Akbar menyebut Eki pernah menunjukkan sebuah foto berisikan wajah seseorang. Eki menanyakan apakah Liga Akbar kenal orang itu, tetapi Liga tidak mengetahuinya. Eki kemudian bicara bahwa dirinya memiliki masalah dengan Rifaldi alias Ucil, tetapi tidak merinci masalah tersebut. Liga memastikan Rifaldi yang dimaksud adalah salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak, masalah dengan orang lain. Terus kamu jawab? Almarhum Eki pernah curhat, katanya pernah punya masalah sama Rifaldi. Rifaldi yang mana? Rifaldi Ucil. Bisa memastikan bahwa Rifaldi yang dimasuk adalah yang terpidana. Oh bisa. Kenal mukanya. Kalau dibilang kenal enggak? Kenal mukanya. Apal muka. Apal muka. Apal muka saja. Karena Almarhum Eki yang menunjukkan. Siapa? Almarhum Eki yang menunjukkan. Menunjukkannya kapan itu, Kak? Sebelum kejadian itu ada sebulan. Sebulan? Sebulan. Gimana kalimatnya waktu itu? Waktu itu cuma menanyakan, ah kenal sama orang ini enggak. Tapi saya siapa? Rifaldi aja. Kenapa Ki? Saya ada masalah. Masalah apa? Dia enggak jawab. Enggak jawab. Sidang praperadilan Pegi Setiawan akan dimulai 24 Juni 2024. Boda Jawa Barat pun menyebut akan menyiapkan tim khusus untuk menghadapi praperadilan di tengah pengajuan berkas perkara ke pengadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Rondon di Cirebon, Jawa Barat. Aray, sepekan jelang praperadilan, apakah polisi masih akan memeriksa saksi-saksi? Baik, Bella dan juga saudara, selamat siang. Informasi akan adanya saksi tambahan yang akan dipiksa oleh Polda Jawa Barat, baik di Polda Jawa Barat ataupun di Polis Cirebon, Kota belum kami terima. Apakah memang ada saksi-saksi tambahan lagi yang akan dipiksa atau memang sudah cukup? Artinya sudah tidak ada lagi orang yang berkaitan dengan kasus ini, baik dari saksi Peggy ataupun saksi lainnya yang termasuk juga terakhir adalah saksi yang merupakan teman dekat Peggy di akun media sosial Facebook milik Peggy Setiawan. Namun berdasarkan kuasa hukum, baik dari kuasa hukum Dede Kurniawan ataupun kuasa hukum Nurul Iman yang kemarin mendatangi Polis Cirebon, Kota, informasinya masih ada satu atau dua orang lagi. Yang waktu pada saat proses pertanyaan penyidikan di dalam ruang pemeriksaan ada satu atau dua orang yang masih ditanyakan terkait orang tersebut. Namun apakah orang tersebut akan diperiksa lagi oleh para penyidik ataupun tidak, kuasa hukum masih belum meyakini dan belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Kesimpulan terakhir yang dilakukan Polda Jawa Barat di Polis Cirebon, Kota terhadap dua orang penyidik, dua orang saksi, maksud kami dua orang saksi teman Peggy, menyampaikan bahwa para penyidik berusaha untuk mencari korelasi antara percakapan Peggy Setiawan di tahun 2015 dengan 2016. Apakah ada hubungannya dengan peristiwa pada ketemukannya jasad Vina dan Eki di jembatan Talun. Namun dua orang kuasa hukum dari Dede Kurniawan dengan kuasa hukum atas nama Tony RM dan juga kuasa hukum Eko Febriansah untuk klien atau saksi Peggy bernama Nur Iman memastikan bahwa apa yang ditanyakan penyidik di ruang penyidik itu tidak ada korelasinya sama sekali dengan perkara pada penemuan Vina dan juga Eki pada 27 Agustus kemarin. Sehingga akhirnya mereka menarik kesimpulan tidak ada korelasi dan menjadi bukti kuat bahwa Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon melainkan berada di Bandung. Ini juga dipertegas dengan adanya cat percakapan antara Peggy Setiawan dengan Dede Kurniawan yang berjarak atau rentang sekitar Juni hingga September 2016 pada saat itu. Tak hanya itu bela persiapan dari kuasa hukum yang baru hari ini kami hubungi memastikan bahwa ada beberapa saksi-saksi lainnya yang juga akan dihadirkan dalam pra-peradilan. Salah satunya adalah Liga Akbar di mana Liga Akbar menyanggupi secara pribadi maupun dipertegas dengan kuasa hukumnya bana bahwa Liga Akbar akan dihadirkan dalam pra-peradilan nanti. Apakah perkembangan berikutnya dan koordinasi antara kuasa hukum dari Liga Akbar dan juga Peggy masih terus terjalin. Selain itu ada bukti-bukti tambahan utamanya terkait jejak digital Facebook milik Peggy Setiawan yang memang sejak kemarin sudah dipersiapkan secara matang oleh kuasa hukum untuk menghadapi tim Biro Hukum atau tim bagian hukum yang disiapkan oleh Polda Jawa Barat untuk menghadapi persidangan nanti tanggal pra-peradilan nanti di tanggal 24 Juni 2024. Namun kami masih mendapatkan dan masih berusaha mendapatkan informasi lebih lanjut terkait masih ada rentang waktu satu pekan bagi pihak kuasa hukum maupun Polda Jawa Barat untuk menghadapi di tanggal 24 Juni 2024. Terkait kesaksian yang sudah diberikan oleh Liga Akbar, sejauh apa keterangan ini bisa memperkuat pihak Peggy di pra-peradilan nanti? Kami melakukan wawancara secara langsung dengan Liga Akbar dua hari lalu atau kemarin lusa. Liga Akbar menyampaikan banyak hal, fakta yang tidak dia sampaikan di 2016 lalu, utamanya pada saat penyidikan 2016 BAP dan juga persidangan. Liga Akbar mengakui bahwa pada saat itu dia di hadapan penyidik sudah lebih awal menyampaikan bahwa dia tidak tahu menahu soal ini. Namun sebelum memberikan kesaksian itu dia sudah lebih dahulu dihubungi oleh Rudiana. Bahkan secara jelas dia menyampaikan pertama ditelepon oleh Rudiana kemudian diajak keluar dalam satu mobil. Rudiana yang membawa mobil tersebut dan Liga Akbar pada sampingnya berdua ngobrol diputar-putar di atas mobil dan akhirnya setelah itu dipulangkan kembali ke rumahnya. Dalam percakapan itu menurut Liga Akbar, Rudiana meminta dua hal. Pertama adalah memastikan pakaian apa yang terdipakai oleh Eki pada saat ditemukan, pada saat bertemu terakhir dengan Liga Akbar. Dan yang kedua meminta kesiapan Liga Akbar sebagai saksi. Dan yang kedua adalah pada saat pemeriksaan di ruang BAP, Liga Akbar juga sudah berulang kali menyampaikan kepada penyidik dan juga kepada Rudiana. Bahwa dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada saat itu. Namun dibacakan oleh penyidik bahwa seakan-akan Liga Akbar mengetahui bahkan dikejar oleh geng motor, dilempar batu hingga akhirnya dia bersembunyi. Itu semua diakui oleh Liga Akbar tidak mengetahui. Namun dengan desakan dan juga akhirnya mengaku bahwa dia terpaksa menandatangani. Begitupun dalam ruang persidangan, Liga Akbar juga terus akhirnya berusaha menyampaikan sesuai dengan BAP. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi, apakah dia dapat mencabutnya. Dan juga sebelum persidangan juga sempat dihubungi oleh Rudiana dan seterusnya. Dan seterusnya, keterangan itu dicabut kembali dan diberikan keterangan baru kepada penyidik Polda Jawa Barat beberapa hari lalu pada saat dia dipanggil oleh Polda Jawa Barat terkait kesaksiannya di 2016 lalu. Bela. Baik, terima kasih Muhammad Syahwiron dari Cirebon, Jawa Barat. Kita akan tunggu seperti apa perkembangan kasus ini mungkin di proses peradilan minggu depan. Terima kasih Harai. Terima kasih.